Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh semuanya Gimana kabarnya teman-teman Community Oke Indochannel Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam dengan Tuhan Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita Keinginan kita, mimpi-mimpi kita terwujud dengan cepat Sekarang ini saya lagi di airport ini Lagi perjalanan ke Indonesia Oke mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu Dan buat teman-teman yang belum tahu Ini alasannya kenapa live streaming hari minggu kemarin saya cancel Dan buat teman-teman yang sudah tahu kenapa Terima kasih atas perhatiannya menanyakan keadaan saya Mendoakan saya segalanya Saya ngucapin terima kasih banyak ya Terima kasih atas perhatiannya Buat teman-teman yang belum tahu Kenapa saya cancel live stream hari minggu kemarin Terus biasanya saya upload video hari Selasa Terus hari Kamis Dan mungkin teman-teman setelah teman-teman menonton video ini Saya sudah ada di Indonesia Oke alasannya karena papa meninggal pada hari minggu pagi di Indonesia Dan Sabtu malam di Amerika Saat itu saya baru pulang seminar Jam 4 sore pulang seminar terus Eh jam 3 sore pulang seminar terus Terus ngajak istri sama anak makan Terus beli kado buat anaknya teman istri Besoknya ulang tahun Terus kita beli kado Di saat kita beli kado Adik saya nelfon Bilang kalau papa sudah meninggal Hancur Karena terakhir saya pulang kemarin bulan Maret Papa lumayan sehat Tapi ya sudahlah Namanya juga evolusi Oke Papa meninggal pasti di dunia ini Di detik yang sama Ada yang terlahir ke dunia ini Saya itu hanya cuma mau ngasih kabar ke teman-teman Kenapa saya cancel live stream Karena banyak yang nanya Terus kenapa saya Nggak upload video Biasanya saya upload video hari Selasa Di Indonesia itu Selasa malam kan Terus Kamis malam di Indonesia Kenapa saya tidak upload Ini alasannya Terus buat teman-teman yang ngirimkan message Yang Apa Mengatakan bela sungkawat Terima kasih Oke terima kasih atas perhatiannya Mudah-mudahan teman-teman semua dibalas Oleh Tuhan Oke Perhatian teman-teman kepada saya Saya mau ngasih satu Hikmah yang saya ambil dari Kejadian ini Ya bukan kejadiannya Mungkin sudah waktunya Papa meninggalkan Saya dan keluarga Satu Yaitu Kita tidak tahu kapan kita bakal Meninggalkan dunia ini Kapan umur kita berakhir Kita nggak tahu Jadi kalau kita masih Apa Masih Dinantikan sesuatu Yang kita inginkan Yang sesuatu yang Yang apa Yang ingin kita lakukan Dan kita menantikan Ingat Waktu Waktu belum tentu Besok kita hidup Oke Jadi Hikmahnya Dari sini Pas saya pulang dari Pulang kemarin Bulan Maret kemarin Pulang Papa sehat Terus setelah itu Mulai masuk rumah sakit Dan akhirnya Meninggal Di saat Papa tidur Jadi Tidur Terus nggak bangun lagi Oke Kita nggak pernah tahu Umur kapan Jadi buat teman-teman Kalau ingin melakukan sesuatu Lakukan Selama kita mampu Selama kita bisa Jangan ada alasan Kalau kita ingin melakukan sesuatu Kalau kita ingin membeli sesuatu Kalau kita ingin Berbuat sesuatu Lakukan Lakukan yang terbaik Untuk hari ini Karena kita nggak pernah tahu Apakah kita akan bangun Di besok hari atau nggak Oke Itu contoh Hikmah buat saya Papa nggak bangun lagi Kebayang Kalau saya bilang Ke anak atau ke istri Atau ke teman-teman Janji sesuatu Besok aja Saya kerjainnya Gimana kalau besok Saya nggak bangun lagi Gimana kalau saya Hari ini nggak bilang I love you Ke anak istri saya Ternyata besok Saya nggak bilang Apa nggak bangun lagi Hati-hati Kerjakan yang terbaik Untuk detik ini Kerjakan yang terbaik Untuk hari ini Lakukan apa yang kita inginkan Hari ini Lakukan Beli sesuatu Selama kita mampu Kalau kita menginginkan itu Beli hari ini Jangan nunggu hari besok Karena kita nggak pernah tahu Kalau besok kita bangun lagi Oke So Mudah-mudahan video ini bermanfaat Hanya sebuah pengumuman Dan Sebuah hikmah yang kecil Semudah-mudahan hikmah itu Yang mendampakkan Apa Buat saya dampaknya sangat besar Saya udah nggak punya alasan Tapi dengan hikmah Meninggalnya papa Yang tidur Nggak bangun lagi Ini ngabisin Alasan saya Untuk tidak berbuat Atau tidak menunggu besok Oke Nanti Mudah-mudahan teman-teman Mengambil hikmah yang sama Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di Bandung Sampai ketemu di Seminar Mani Magni di Jakarta Buat teman-teman yang ingin menghadiri Seminar Mani Magni di Jakarta Silahkan hubungi arah Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat malam Selamat sore Selamat subuh I love you all Peace Peace I love you all I love you all